Yang terhormat calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2023-2028. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini yaitu Laporan Komisi 11 DPRRI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2023-2028 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu kami persilakan kepada pimpinan Komisi 9 DPRRI yang terhormat Saudara Dr. Haji M. Amir Uskar M. Kas Untuk menyampaikan laporan Komisi 11 DPRRI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2023-2028 dilanjutkan pengambilan keputusan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ketua dan seluruh pimpinan DPRD, DPRRI, yang saya hormati seluruh anggota DPRRI hadirin yang berbahagia. Saya akan laporkan laporan Komisi 11 DPRRI hasil pembahasan calon anggota BSBI dalam rapat paripurna hari ini tanggal 13 Juli 2023. Pimpinan dan seluruh anggota yang terhormat sesuai ketentuan Pasal 58C Ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. DPRRI dinyatakan bahwa DPR memulai proses pemilihan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberhentian dari Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimacu pada ayat 2 dan harus menyelesaikan pemilihan anggota yang baru paling lama 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang lama. Perlu kami sampaikan, bersarkan surat Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia telah menyampaikan surat ke Ketua DPRRI No. 13-51-BSBI-Romawi II-2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal akhir masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang akan berakhir pada tanggal 6 Agustus 2023. Menindaklanjuti surat tersebut, rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musawarah No. T-297-PW.11.01-04-2023 tanggal 5 April 2023 Menyetujui pembahasan tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia priode 2020-2023 diserahkan kepada Komisi 11 DPRRI Dan Komisi 11 DPRRI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memilih anggota BSBI yang meliputi kegiatan sebagai berikut Satu, Komisi 11 DPRRI membuka pendaptaran untuk calon anggota BSBI dari tanggal 25 Mei 2023 sampai tanggal 7 Juni 2023 yang telah diumumkan di media cetak nasional Dua, pada tanggal 22 Juni 2023 Komisi 11 DPRRI melakukan rapat internal dalam rangka verifikasi calon anggota BSBI oleh panitia seleksi Komisi 11 DPRRI Dan menyetujui 15 nama sebagai calon BSBI Tiga, pada tanggal 26 Juni 2023 Pimpinan DPRRI telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Selaku Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan Nomor B-7980-PW.02-06-2023 Tanggal 26 Juni 2023 Perihal permintaan nama calon anggota BSBI dari unsur pemerintah Empat, pada tanggal 15 Juli 2023 Pimpinan DPRRI telah menerima surat dari Menteri Keuangan Nomor S, Garis Datar 544-MK.010-2023 Tanggal 5 Juli 2023 Perihal penyampaian usulan calon anggota BSBI dari unsur pemerintah Lima, pada tanggal 56 Juli 2023 Komisi 11 DPRRI telah melakukan rapat dengan pendapat umum RDPU dengan calon anggota BSBI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan Terhadap 16 calon anggota BSBI di mana satu nama calon BSBI merupakan usulan dari pemerintah Sesuai dengan amanat undang-undang P2SK Pasal 58B ayat 2 Proses pemilihan calon anggota BSBI di Komisi 11 DPRRI diakhiri dengan proses pengambilan keputusan Yang dilaksanakan pada hari Kamis 6 Juli 2023 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Komisi 11 DPRRI menyepakati mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyawara untuk mempakat Sesuai dengan peraturan DPRRI tentang tatib Dan menyepakati 7 nama anggota BSBI Prode 2023-2028 sebagai berikut Satu, Dr. Marwanto Haryo Wiriono MA Dua, Prof. Muhammad Huseini S.E.M.C. MA Tiga, Dr. Peter Abdullah Rejalam S.E.M.A Empat, Dr. Iskandar Simurangkir S.E.M.A Lima, Dr. Irwan Lubis S.E.M.S.I Enam, Insinyur Muhammad Nawir Messi M.S.C Tujuh, Dr. Agus Hertha Sumarto S.P.M.S.I S.I.D. dan Dewa yang terhormat Demikian laporan Komisi 11 DPRRI terhadap pembahasan calon anggota BSBI Prode 2023-2028 Selanjutnya, kami berharap agar rapat paripunia DPRRI dapat memberikan persetujuannya Dan atas perhatian dari pimpinan dan seluruh anggota kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta, 13 Juli 2023, Pimpinan Komisi 11 DPRRI Amir Uskara Nomor anggota 476, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Komisi 11 DPRRI yang telah menyampaikan laporannya Sidang Dewan yang kami hormati Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat Apakah laporan Komisi 11 DPRRI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2023-2028 tersebut dapat disetujui? Terima kasih Selanjutnya kami perkenalkan calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2023-2028 Yang kami sebutkan namanya untuk berdiri di tempat Satu, Saudara Dr. Marwanto Haryo Biriono, MA Kedua, Saudara Profesor Dr. Muhammad Pusaini, SE, MSI, MA Ketiga, Saudara Dr. Peter Abdullah Rejalan, SE, MA Keempat, Saudara Dr. Iskandar Simorangkir, SE, MA Kelima, Saudara Dr. Irwan Lubis, SE, MSI Keenam, Saudara Insinyur Muhammad Nawir Messi, MSC Dan yang ketujuh, Saudara Dr. Agus Hertha Sumarto, SP, MSI Selanjutnya kepada calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2023-2028 agar maju ke depan Untuk berfoto bersama pimpinan DPRRI Terima kasih telah menonton! 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 Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab, dan penuh kemana.